Salam satu hati, sahabat-sahabat Honda. Apa kabar di hari yang luar biasa ini? Tentunya di hari Jumat, di tanggal 21 Oktober 2022. Pagi-pagi saya akan melihatkan kepada rekan-rekan semua, terkait distribusi kemarin, teman-teman ya, yang tidak sempat saya membuat informasi, yang tidak sempat saya kirim, dan hari ini akan kita lihatkan kepada rekan-rekan semua unit-unit yang datang kemarin. Jadi, buat teman-teman semua, sebelum saya lanjut ya, pastikan buat sahabat-sahabat semua yang baru bergabung di channel Youtube Karuna Honda TV, dipastikan untuk subscribe, dan like dulu ya. Nah, kita akan monitor sama-sama sebelum datang plan distribusi berikutnya. Di sini, teman-teman, kita akan melihat ya, potensi unit yang ready, teman-teman, untuk di bulan Oktober ini. Yang OTW ready, dan Rodi ready, maksudnya di sini adalah cepat untuk proses distribusinya, teman-teman ya. Artinya, tidak lama nunggu, yaitu ada di Beats Sporty Series ya, CBS ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini akan saya lihatkan beberapa unit, teman-teman, di sini adalah Beats Sporty CBS ya. Ini, terus ada Scoopy, Stylist Red, dan di sini Vario 160. Di sini kita lihat ya, PC ABS yang berwarna hitam. Ini motor akan dikirim hari ini. Kalau untuk PC, teman-teman, agak menunggu unitnya. Ya, tapi on progress untuk di bulan Oktober ini, tidak terlalu lama untuk unitnya. Ini akan saya lihatkan kepada rekan-rekan semua. dan di Beats Street, teman-teman. Nah, di antara keluarga Beats untuk di bulan Oktober ini, teman-teman, keluarga Beats ya, untuk Beats Street agak nunggu. Waduh, goyang-goyang ya, saya ini sampai terpeleset. Dan ini ada Scoopy. Rek-rekan-rekan bisa lihat, Scoopy Stylist Brown. Dan Scoopy Sporty, right? Ya, warna hitam-merah maksudnya. Di sini juga ada Vario 125 CBS ISS yang berwarna hitam. Ya, memang untuk unit ini, teman-teman, nunggu, tapi tidak terlalu lama di dalam proses penurunan unitnya. Karena kita tahu, teman-teman, untuk luncing di tanggal 26 September ya, untuk di Vario 160, berarti unitnya on progress ya. Mudah-mudahan, rakan-rakan, sahabat-sahabat semua yang saat ini menunggu unit Vario 125 bisa langsung mendapatkan unitnya di awal bulan depan, ya. Kebetulan untuk di daerah Mataram, teman-teman, Vario ini akan di-launching di Lombok Episindrum di tanggal 29 Oktober 2022. Oke, kita lanjut, teman-teman, melihat unitnya yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, CRF 150, CRF 150, berwarna hitam. Ini ada berapa unit di sini? Ada 1, 2, 2, 2 yang akan kirim, teman-teman ya. Termasuk di sini ada Vario 160, yang CBS yang berwarna hitam, dan di Vario 160 juga, dan di PCX ABS yang berwarna merah. Di sini juga, teman-teman, ada PCX ABS yang berwarna merah, PCX CBS yang berwarna putih. Memang di antara keluarga PCX, teman-teman, baik itu ABS maupun CBS, yang agak lama, teman-teman, di tipe ABS, untuk di tipe CBS yang agak lama unitnya, ya. Bukan lama-lama-lama banget, teman-teman, tapi agak menunggu ya, butuh kesabaran, itu ada di PCX yang berwarna putih, teman-teman. Dan untuk di Vario 160, itu, teman-teman, bisa lihat yang tipe CBS-CBS ya, baik itu warna hitam, dan di sini ada Vario 160 yang ABS ya. Ini agak cepat unit, proses unitnya, dan masih mirip dengan bit series, teman-teman ya. Itu agak cepat untuk distribusinya, seperti itu. Nah, kalau dilihat, teman-teman, ini barisan yang akan dikirim. Ini juga barisan yang akan dikirim, teman-teman, seperti itu. Nah, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, terkait dengan inden, terkait dengan estimasi, teman-teman ya. Sekalian saya akan menjelaskan di sini, dan kalaupun memang agak terlambat saya untuk merespon, teman-teman, pasti akan saya respon buat teman-teman semua, seperti itu ya. Oke, saya akan lihat ya, di sini. Kita lihat ya. Oke, karena ini ya banyak sekali telepon masuk ya, sedang saya vlog ini banyak sekali telepon masuk, dan juga saya akan live Instagram hari ini. Nah, oke. Kita lanjut, teman-teman. Sebentar lagi. Sebentar lagi akan ada informasi penting yang akan saya sampaikan sekitar jam 2 siang. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.